Hai pemirsa welcome to my channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strap nevi-strap dari jam tangan nevi-strap ini kami dapat dari jam Swiss Military Hanoa C-Lion jadi pada saat kami membeli jam tangan Swiss Military Hanoa C-Lion ini kami mendapatkan jam tangan dengan nevi-strap plus nevi-strap yang satu lagi yang kami pegang ini sebagai cadangan sementara jam tangan Swiss Military Hanoa C-Lion yang kami dapat itu pemirsa warnanya biru dengan strap biru juga tapi anehnya yang cadangan ini warnanya hitam ya warnanya hitam kami juga belum tahu apa dasar pertimbangan dari produsen Swiss Military Hanoa C-Lion untuk menempatkan yang yang cadangan malah berbeda warna ya karena kami sudah coba copot menurut kami yang cadangan ini kurang asik ya dengan dengan jam tangan yang memang berwarna biru kemudian kita padu padankan dengan hitam agak kurang masuk sih tapi kalau mau dipaksa-paksain ya bisa aja masuk masuk pemirsa ya tapi mungkin pertimbangan dari produsen jam tangan untuk membedakan dengan strap yang memang menempel di jam tangan utama kemudian jadi ada yang biru ada yang hitam yang kedua mungkin sebagai variasi saja takutnya konsumen dan bosen dengan strap warna biru biru nevi ya maka ini disiapkan oleh produsen adalah strap yang berwarna hitam ini pemirsa jadi strap ini seperti biasa ini nevi strap ini kami kira ini salah satu strap yang cukup tahan lama ya dibandingkan dengan strap yang kulit ya kami sudah beberapa kali punya jam jam tangan strap kulit diantaranya Orient Bambino itu udah beberapa kali harus ganti strap dimana biayanya juga tidak sedikit karena mungkin kontur di Indonesia yang lebih sering berkeringat ya karena lembab dan panas berkeringat sehingga untuk strap-strap yang terbuat dari kulit ini gampang lama sekali rusak apalagi jika jam tangan ini dipakai hariannya lain mungkin hanya dipakai seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin agak awet itupun kalau yang terbuat dari kulit bisa apa istilahnya juga walaupun tidak dipakai kan dia lama-lama karena kelembaban bisa lapuk juga tapi kalau nevi strap ini hampir kekuatannya melebihi atau bahkan sama dengan yang logam pemirsa ya nevi strap ini kena keringat kenapa tetap eh dia tahan lama lah untuk strap nevi strap ini karena dibuat dari nilonnya yang tahan keringat tahan air kita lihat tuh jadi mungkin pertimbangannya waktu itu kenapa dipanggil nevi strap ini hanya dugaan saya aja kenapa di ini dipanggil nevi strap mungkin pada saat itu nevi punya jam tangan yang terbuat dari strap kulit tapi sering rusak akhirnya mereka menciptakan teknologi sendiri untuk eh jam tangan untuk para kru nevinya dimana jam tangan itu juga bagus tahan lama juga strapnya juga tahan terhadap keringat maupun garam dan udara garam maupun air air laut dari para personil nevi maka ketemulah nevi strap ini mungkin eh gampang-gampang hanya kami gitu ya mungkin atau ada pertimbangan lain kenapa ini dipanggil dibilang nevi strap mungkin gampang-gampangan kami gitu aja bahwa ini nevi adalah angkatan laut dimana kondisi eh mereka di sering kena air air garam air laut dengan kelembaban yang begitu tinggi sehingga membutuhkan strap yang khusus dari strap yang kulit yang cepat rusak ini memakai strap dari bahan nilon yang memang eh tidak mudah untuk rusak demikianlah pemirsa eh video kita kali ini tentang nevi strap dari Swiss military Hanoa C Lion cadangan terima kasih atas perhatiannya see you on my next video terima kasih selamat menikmati selamat menikmati